Antara budi dan cinta jilid 4. Bap 4. YX yang berbaring di bawah pohon rindang di padang rumput yang luas. Rumput-rumput tampak berwarna kuning karena kekeringan. Dia melemaskan tangan dan kakinya, sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu karena tidak ada waktu tapi sekarang keadaannya sudah tidak sama. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ternyata kegagalan pun ada nikmatnya dan orang yang sukses belum tentu dapat menikmati hal ini. YX yang tertawa kecut, tiba-tiba terdengar langkah orang yang berjalan di atas rumput. Suaranya terdengar sangat ringan seperti seekor kucing yang berjalan. YX yang tidak segera bangkit walaupun tidak melihat dia sudah tahu siapa yang datang itu. Kecuali mengksinghun tidak ada orang yang dapat berjalan begitu ringan. Setelah mengksinghun mendekati YX yang, dia baru bertanya, kapan kau pulang baru saja? Jawab mengksinghun. YX yang tertawa kemudian berkata, kau baru pulang tapi bisa ke tempat ini untuk mencariku, benar-benar sahabat yang baik. Dalam hati, mengksinghun sebenarnya malu disebut seperti itu. Selama dua tahun ini orang-orang sudah menjauhi YX yang sebenarnya mengksinghun pun seperti itu. YX yang menepuk-nepuk tanah di sampingnya dan berkata, duduklah. Minumlah arak ini setelah itu baru kau katakan maksudmu mencariku. Mengksinghun menerima arak dari tangan YX yang dalam hati dia berjanji bila dia selesai menjalankan tugasnya dan kembali dalam keadaan selamat, dia akan minum sepuasnya dengan YX yang hari demi hari dia menjauhi YX yang karena dia adalah orang yang sombong. Juga bukan karena mengksinghun tidak mau menerimanya, karena dia merasa takut bila dia melihat YX yang dia merasa seperti melihat dirinya sendiri. Kemudian YX yang berkata, baiklah, ayo katakan sebenarnya apa yang membawamu ke sini. Mengksinghun menjawab dengan perlahan, kau selalu berkata di dunia ada dua macam orang. Pertama adalah orang yang membunuh, kedua adalah orang yang dibunuh. YX yang tertawa mendengar perkataan mengksinghun. Tidak ada seorang pun yang bisa membagi jenis orang dengan sama, mungkin caraku membagi jenis orang juga salah. Mengksinghun menanggapi, kau bisa membagi jenis orang seperti itu karena kau bukan tipe orang yang suka membunuh. YX yang tertawa dengan kecup kemudian berkata, kebanyakan pembunuh berakhir hidupnya dengan dibunuh juga. Mengksinghun bertanya lagi, apakah tidak ada pengecualian YX yang menanggapi pertanyaan mengksinghun. Maksudmu adalah apakah ada orang yang selalu membunuh tapi akhirnya dia tidak terbunuh. Benar YX yang menjawab, orang seperti itu sangat jarang, kemungkinan malah tidak ada. Kau tahu ada berapa orang seperti itu? Tanya Mengksinghun. Aku adalah salah satunya, sudah tidak ada orang yang berniat membunuhku, kata YX yang sambil tertawa kecut. Mengksinghun dengan perlahan mengangguk. Tiba-tiba YX yang terduduk kemudian dia memandang Mengksinghun dan bertanya, dia orang macam apa? Mengksinghun berpikir sejenak kemudian menjawab, orangnya sangat biasa, tidak tinggi juga tidak pendek, tidak gemuk. Juga tidak kurus, apakah kau pernah melihat wajahnya? Tanya YX yang lagi. Tidak pernah, apakah bila dia membunuh orang selalu mengenakan baju Abu Mengksinghun malah balik bertanya, apakah kau mengenalnya YX yang tidak menjawab? Dia malah terus bertanya, setelah dia membunuh orang apakah dia mengoleskan darah korban ke wajahnya? Benar, dia orangnya wajah YX yang berubah menjadi kaku. Kemudian dengan pertalian dia berkata, tidak ada yang tahu mengenai dia, hanya, bila lain kali kau bertemu dengannya, larilah sejauh mungkin, semakin jauh semakin baik. Mengksinghun merasa aneh kemudian bertanya, mengapa? Pembunuh bayaran seperti kita bukan hanya kita berdua saja tapi masih banyak, jawab YX yang. Oh, pembunuh adalah suatu pekerjaan yang sangat aneh. Mengksinghun mengangguk dan berkata, kau pernah berkata, menjadi seorang pembunuh jangan memiliki nama, Bila kau mempunyai nama artinya kau bukan pembunuh profesional, karena kita adalah pembunuh kita harus berkorban seperti itu. Nama baik, keluarga, kedudukan, anak, teman, semua tidak dapat kita miliki, dia menghela nafas dan dengan kecut berkata lagi, karena itu tidak ada seorang pun yang mau menjadi pembunuh kecuali bila dia sudah gila, mengksinghun setuju dengan pendapat YX yang. Walau sekarang dia tidak gila, lambat launda akan jadi gila, YX yang berkata lagi, tapi ada juga orang yang memang ditakdirkan menjadi pembunuh, orang seperti itu yang dinamakan sebagai pembunuh profesional karena pada waktu mereka membunuh mereka tidak menggunakan perasaan. Selamanya mereka tidak akan merasa lelah, tangan pun tidak dapat berhenti untuk membunuh, YX yang terus memandang gelas arah kemudian dengan pelan dia berkata, orang yang tadi kau ceritakan adalah salah satu pembunuh yang paling gila, mengksinghun bertanya lagi, apakah dia adalah seorang pembunuh terbaik benar, di dunia tidak ada yang paling hebat kecuali dia. YX yang terus menatap mengksinghun kemudian berkata, kau tidak dapat menandinginya, memang kau lebih tenang dan dingin, lebih pintar dari dia, gerakanmu pun lebih cepat dari dia. Tapi kau tidak dapat menjadi seorang pembunuh yang terbaik karena kau bukan orang gila, setelah lama mengksinghun baru bertanya kepada YX yang, apakah kau pernah melihat dia membunuh orang YX yang mengangguk, kecuali melihat dengan metu kepala sendiri, tidak ada orang yang dapat menggambarkan caranya membunuh. Pada waktu membunuh dia tidak menganggap lawannya adalah manusia, mengksinghun berkata, mungkin waktu itu dia pun tidak menganggap bila dia sendiri adalah manusia, ada yang berkata bahwa dia sudah pensiun, di mana kau bertemu dengannya di taman bungasan Ye Ubo, siapa yang dibunuh oleh nyatanya YX yang wongsan sanil, mengapa bisa terjadi hal seperti itu karena mereka bertiga sudah menyinggung perasaan San Ye Ubo, aku sudah menduga bahwa dia mempunyai pelindung yang kuat, tidak ku sangka pelindungnya adalah San Ye Ubo, tiba-tiba dia memegang tangan mengksinghun dan berkata, lupakanlah rencana membunuh San Ye Ubo, kata mengmelupakannya. ksinghun, tapi aku tidak dapat. YX yang terus berkata, berusahalah untuk melupakannya bila tidak kau akan mati dalam waktu dekat, walaupun kau dapat membunuh San Ye Ubo namun orang ini akan terus mengejarmu, kemudian membunuhmu kemanapun kau pergi, YX yang menyambung kembali, siapapun tidak tahu siapa yang ingin membunuh San Ye Ubo sehingga susah melacaknya, tapi orang ini akan mampu untuk melacaknya, mengksinghun memandang YX yang cukup lama kemudian bertanya, apakah orang itu juga mengenalmu YX yang mengangguk dengan sedih, dia mengenalku, begitu dia melihatku dia sudah tahu apa pekerjaanku, kemungkinan orang lain tidak mengerti perkataan YX yang namun mengksinghun sangat mengerti. Mereka adalah manusia biasa tidak lebih istimewa daripada orang lain dan mereka sedapat mungkin tidak memancing perkelahian dengan orang lain. Penampilan mereka tidak sama dengan orang lilin, mungkin orang biasa tidak akan merasa demikian namun bagi mereka yang berasal dari lingkungan pembunuh begitu kau melihat, kau sudah dapat membedakannya. YX yang bertanya lagi, bila dia dapat menyelidikimu, pasti dia pun dapat menyelidikiku juga, dia tidak sempat melihatku tapi, kata mengksinghun. Tapi apa dia sudah mengenalmu, bila San Ye Ubo mati dia pasti akan datang kemari mencarimu. YX yang hanya melupakannya, berkata, aku, tidak, bisa, sudah dua kali dia mengucapkan kalimat itu, dia pun dua kali mengucapkannya dengan tegas. Kata YX yang lagi, walaupun dia tidak membunuhmu, bila kau sudah dicurigai orang ini, dia akan selalu menguntikmu, menunggumu, apakah kau masih bisa hidupmu. Ksinghun terdiam lama kemudian berkata, karena itu aku harus lebih dulu membunuhnya. YX yang sangat terkejut kemudian berkata, apa? Kau mau membunuhnya? Apakah orang itu juga akan membunuhmu sebenarnya dia pun seorang manusia, kata mengksinghun. Dia orang macam apa, kau sendiri pun tidak tahu bagaimana kau bisa membunuhnya. Mengksinghun terus menatapnya, memang aku tidak mengenalnya, tapi kau kan mengenalnya, wajah YX yang menjadi sedih. Dia berbaring kembali di hamparan rumput kemudian berkata, aku tidak tahu. Mengksinghun melirik YX yang kemudian dia berdiri bersiap meninggalkan tempat itu. Dia sudah tahu bahwa YX yang dan orang itu memiliki hubungan yang misterius. Namun Mengksinghun tidak memaksa YX yang untuk mengatakannya. Mengksinghun tidak pernah memaksa orang. Dia tahu bahwa memaksa orang untuk mengatakan sesuatu baginya adalah suatu hal yang tidak pantas. Tiba-tiba YX yang berseru, tunggu sebentar. Mengksinghun menghentikan langkahnya. Setelah lama YX yang baru berkata, dia membunuh karena dia tidak menyukai manusia, namun tidak menyukai darah, Mengksinghun dengan terkejut dan bertanya, apa? Darah dia tidak suka makan ikan, tapi dia suka memelihara ikan. Orang yang senang memelihara ikan tidak banyak, Mengksinghun masih ingin bertanya, tapi YX yang sudah menutup mulutnya dengan botol arak. Matahari senja menyinari pepohonan dan muka YX yang Roman YX yang sudah berubah. Mengksinghun memandang YX yang dengan sorot mata penuh rasa terima kasih. Mengksinghun mengetahui tidak ada seorang pun yang dapat memaksa YX yang untuk mengatakan hal yang tidak ingin dia katakan. Hanya Mengksinghun yang dapat melakukannya. Mengksinghun adalah teman YX yang juga saudaranya. Rasa persaudaraan lebih kental dan tidak dapat diganti oleh apapun. Sewaktu Mengksinghun kembali ke rumahnya, ternyata Gao Laodeh sudah menunggunya. Kelihatannya Gao Laodeh sangat gembira, begitu melihat kedatangan Mengksinghun dia malah berubah menjadi marah dan berkata, Mengapa kau tidak menungguku aku tidak kemana-mana? jawab Mengksinghun. Sepertinya antara kau dan YX yang masih banyak yang ingin diceritakan, kata Gao Laodeh. Setelah terdiam lama Gao Laodeh baru berkata dengan wajah berseri-seri, aku sudah mengetahui mengapa San Ye Ubo memerintahkan Lu Xiyang Cuan untuk menemui Wan Penguang. Oh ia tanggap Mengksinghun. Kata Gao Laodeh lagi, teman lama San Ye Ubo bernama Wu Laodeh. Dan anak laki-laki Wu Laodeh mencintai pelayan Wan Penguang namun Wan Penguang tidak merestui hubungan mereka. Oleh sebab itu San Ye Ubo memerintahkan Lu Xiyang Cuan pergi ke tempat Wan Penguang untuk meminta restunya, walaupun Gao Laodeh adalah seorang perempuan dia mampu menjelaskan semuanya dengan singkat dan sesederhana mungkin. Mengksinghun bertanya, bagaimana kemudian akhirnya Wan Penguang merestui mereka dan dia pun menyediakan semua tetek bengek untuk pernikahan gadis itu. Mengksinghun bertanya lagi, apakah dengan begitu masalahnya sudah selesai belum selesai, malah baru dimulai, jawab Gao Laodeh. Dengan wajah tertawa Gao Laodeh berkata lagi, orang semacam Wan Penguang tidak akan menyerah begitu saja, Mengksinghun tidak berkata lagi karena dia sendiri tidak mengenal Wan Penguang, hal yang tidak diketahui dengan pasti tidak pernah dia utarakan. Gao Laodeh berkata lagi, menurut perkiraanku Kher Wan Penguang seperti itu adalah untuk membuat San Ye Ubo lemah dan saat itulah dia akan menyerang San Ye Ubo. Bila Wan Penguang mulai menyerang, pasti akan sangat hebat. Mengksinghun berkata, oleh karena itu Wan Penguang memerintahkan agar Tudepeng kembali ke sisinya, kecuali Tudepeng dan Jin Peng, Nupeng pun sedang dalam perjalanan ke tempat Wan Penguang. Apakah mereka akan menyerang San Ye Ubo tanya Mengksinghun? Benar, pada saat mereka menyerang saat itulah kesempatan emas bagimu, kata Gao Laodeh. Kalau begitu aku harus menguntit Tudepeng Gao Laodeh mengangguk. Benar, kau harus mengetahui gerak-gerik mereka dan menunggu kesempatan yang baik, namun kau tidak boleh membiarkan orang lain mengambil kesempatan emas ini, kau harus membunuh San Ye Ubo dengan tanganmu sendiri, aku mengerti, Mengksinghun memang sudah mengerti, hanya dia yang dapat membunuh San Ye Ubo. Honor baru dapat diterima oleh Gao Laodeh bila dia berhasil membunuh San Ye Ubo. Dia pun harus menjaga nama baik Gao Laodeh sebagai seorang membunuh bayaran. Berapa banyak orang yang datang dengan Tudepeng mereka hanya bertiga, dari sini sudah terbukti bahwa gerak-gerik mereka saat ini sangat dirahasiakan, siapa kedua orang lainnya tanya Mengksinghun. Yang satu adalah tangan kanan Tudsiang yang bernama Wang Ertai tapi dia bukan orang bodoh, tai sama dengan bodoh. Dia sangat liai, memang dia terlihat bodoh. Hal itu hanya untuk mengelabui orang-orang, Mengksinghun mengangguk dia tahu bahwa Gao Laodeh tidak pernah salah menilai orang. Yang satu lagi bernama YM Mao Z, Kucing Malam, dia adalah seorang pencuri. Di samping kepandainya tinggi dia juga sangat mahir memakai racun bius. Kali ini Tudsiang membawanya kemari, pasti dia diberi tugas yang penting, Mengksinghun berangkat? Bertanya, Kapan mereka akan? Walaupun rencana Tudsiang terkesan sangat tergesa-gesa namun dia tidak segera berangkat karena Jin Ertai saat ini sedang menemaninya, namun Jin Ertai hanya bisa merayunya supaya tinggal sehari lagi, Mengksinghun tampak sedang berpikir. Apa yang sedang kau pikirkan tanya Gao Laodeh? Mengksinghun dengan enteng menjawab, Orang yang bisa dirayu untuk tinggal sehari lagi dia tidak akan pernah bisa menjadi anak buahwan penguang yang utama, Rasanya semakin hari kau semakin pintar, Gao Laodeh tertawa. Sebab aku harus belajar menjadi pintar, Bu Laodeh sudah mulai mabuk namun dia merasa berterima kasih kepada Laobo. Hari ini adalah hari pernikahan anak laki-lakinya. Dia berharap Laobo dapat menghadiri pesta ini namun dia pun tahu bahwa Laobo tidak mungkin datang. Walaupun Wang Laodeh merasa kecewa dia tidak merasa sedih karena Luksiang Cuan sudah hadir di pesta itu. Setelah pesta usai dia baru pergi. Tamu-tamu sudah pulang, para pelayan sedang minum-minum di dapur. Putra Wu Laodeh dan menantunya sudah lama masuk kamar. Di ruang tamu hanya tinggal Lu Laodeh sendiri. Melihat lilin yang hampir terbakar habis, pikirannya merasa senang sekaligus sedih. Lu Laodeh merasa dirinya sudah tua. Anak laki-lakiku sudah menikah dan aku merasa semakin tua, setelah melewati tahun ini dia akan mencari suatu tempat yang sepi dan tenang untuk menghabiskan masa tuanya. Saat itu dia mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya. Orang ini sepertinya sedang mabuk. Dia berjalan dari halaman menuju ruang tamu. Orang ini terlihat sudah mabuk dan dia terlihat seperti orang bodoh. Penampilannya sangat lugu. Di antara teman-teman Wu Laodeh tidak pernah ada orang yang terlihat begitu bodoh dan lugu. Wu Laodeh tidak mengenalnya namun orang itu sepertinya mengenal Wu Laodeh, dia menghampirinya. Orang ini tampaknya lebih mabuk dari diriku sendiri. Wu Laodeh menyalahkannya. Mengerutkan dahinya. Tapi, tidak. Tanya Wu Laodeh, apakah kau mencari Losang? Mereka sedang minum-minum di dapur. Losang adalah tukang masak Wu Laodeh. Dia menyangka orang ini adalah teman Losang. Orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya kemudian dengan suara mabuk. Dia berkata, Yang aku cari adalah kau Wu Laodeh merasa aneh. Kau mencariku? Ada urusan apa sebelum sempat mengatakan apapun orang ini sudah hambruk. Walaupun orang ini sudah hambruk, dia masih sempat melambaikan tangannya. Apakah kau ingin bicara dengan kutanya Wu Laodeh orang ini terus mengangguk? Terpaksa Wu Laodeh menghampiri orang itu dan membungkukan badannya. Bicaralah orang ini dengan terengah-engah berkata, Aku mau, suaranya serak dan mabuk. Wu Laodeh tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan orang itu. Terpaksa dia lebih mendekati orang itu lagi. Apa yang ingin kau katakan nafas orang ini lebih berat kemudian berkata, Aku ingin membunuhmu setelah mendengar kata-kata ini. Wu Laodeh merasa tertegun karena pada saat orang itu membuka mulutnya untuk bicara tidak tercium bau warak, Hanya sedetik namun semua sudah terlambat. Orang itu sudah memegang seutas tali saat dia mengucapkan kata bunuh, Tali itu sudah berada di leher Wu Laodeh. Begitu, tali ditarik berbareng sebuah pisau yang tajam telah menggorok lehernya. Nafas Wu Laodeh serasa tersentak, Dia seperti seekor ikan yang meloncat dari permukaan air kemudian terjatuh ke darat, Mengelepar-gelepar kemudian namuntuk selama-lamanya. Orang ini masih berdiri beberapa saat melihat mayat Wu Laodeh dengan tertawa. Dulu dia berkata, Sudah kukatakan aku akan membunuhmu dan aku tidak pernah berbohong, Ksia Wu dan Dai Dai sedang berpelukan. Pelukan mereka begitu erat serasa pelukan pertama untuk mereka. Mereka memang merasa memiliki perasaan seperti itu, Begitu bergembira dan bergeirah. Mereka tidak langsung menikmati kebahagiaan ini. Kehidupan mereka masih panjang, Dengan lembut Ksia Wu berkata, Selamanya kau adalah milikku suara Dai Dai terdengar lebih lembut lagi, Seumur hidupku aku adalah milikmu, Ksia Wu memejamkan menikmati kebahagiaan ini. Mete, bersiap-siap. Untuk, Nafas Dai Dai begitu harum. Semakin harum dan membuat orang menjadi mengantuk. Sekejap Ksia Wu merasa ada yang tidak beres, Dia ingin bangun namun kaki dan tangannya terasa lemas, Tenaga serta pikirannya pun serasa kosong melompong. Ksia Wu berusaha membuka matanya, Dia tidak dapat melihat dengan jelas. Antara sadar dan tidak sadar Ksia Wu seperti melihat wajah seseorang. Wajah itu seperti setan dan tawanya pun seperti iblis. Dia berkata, Pengantin, Perempuanmu sekarang adalah milikku, Ksia Wu hanya bisa bengong saat melihat Dai Dai, Ingin marah pun tidak bisa. Setelah itu semua seperti hilang di telan kegelapan. Mengxin Hun sedang berada di atap rumah di seberang rumah Hulao Dao. Dia melihat Wong Ertai masuk ke rumah Hulao Dao seperti seorang idiot. Tidak lama setelah itu dia melihat Yema Ozi meloncat dari tembok dan masuk ke rumah Hulao Dao. Mereka tidak masuk secara bersamaan tapi mereka keluar secara bersamaan. Begitu keluar dari rumah Hulao Dao, Wong Ertai masih terlihat seperti seorang idiot. Tapi di pundaknya dia memanggul seseorang yang sudah meninggal. Yema Ozi sedang menggendong bungkusan besar, Karena begitu besar dia seperti kelelahan. Pada saat itu ada sebuah kereta yang berhenti di depan mereka. Pintu kereta terbuka, Wong Ertai dan Yema Ozi segera melempar benda yang mereka panggul dan mereka pun naik kereta itu. Kereta itu entah akan membawa mereka kemana. Semua terjadi dalam waktu yang singkat. Di dalam rumah Hulao Dao sama sekali tidak ada keributan dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Mengxin Hun mengetahui bahwa mereka sudah mengajar San Yeu Bo dengan telat. Mengxin Hun tahu, San Yeu Bo tidak akan dalam begitu saja dan dia akan membalas Wan Penguang lebih kejam lagi. Setelah mendengar penjelasan Luq Siang Chuan, wajah Laobo berubah menjadi sangat serius. Luq Siang Chuan tidak mengerti mengapa Laobo seperti itu, tugas yang dia laksanakan kali ini begitu sempurna dan sangat sukses. Biasanya Laobo akan langsung memujinya. Luq Siang Chuan melihat tangan Laobo menggenggam kancing bajunya dengan kencang seperti ingin memencet mati sebuah binatang. Biasanya bila Laobo memencet suatu benda dengan erat artinya dia sedang berpikir dan sedang marah. Dan juga siap menyerang. Siapa yang akan dia serang kali ini? Tiba-tiba Laobo berdiri dan berkata kepada pengawal yang berada di luar pintu, beri kabar kepada kelompok merpati agar semua anggotanya siap siaga dan segera cari San Jean. Walaupun San Jean sedang berada di manapun suruh dia pulang, jangan sampai terlambat, ya. Siap kemudian Laobo berkata lagi, langsung bawa kelompok elang, kelompok merpati bertanggung jawab saling memberi kabar sedangkan kelompok elang bertanggung jawab menjaga keamanan. Kecuali Laobo dan Luq Siang Chuan tidak ada orang ketiga yang tahu dan biasanya mereka berada di mana. Laobo belum pernah menggerakkan kedua kelompok ini. Bila sudah menggerakkan kelompok ini artinya masalah yang dihadapi sudah sangat serius. Namun sekarang, apa sudah timbul masalah serius? Luq Siang Chuan memikirkan kata-kata yang sering diucapkan oleh Laobo. Untuk selalu membuat musuh salah tafsir kepadamu tapi kau sendiri tidak boleh salah menafsir musuh. Apakah aku sudah salah menafsir wan penguang? Karena tugasnya terlalu lancar, saking lancarnya seolah berjalan dengan tidak wajar. Perjuangan wan penguang sudah puluhan tahun, dengan susah payah dia telah bisa mencapai kedudukan seperti sekarang memang tidak mudah. Kali ini bagaimana dengan mudah dia bisa menerima kegagalannya begitu saja? Memikirkan hal itu kembali, Luq Siang Chuan segera merasa pakaiannya sudah masah. Laobo sedang memandangnya, melihat ekspresi wajahnya Laobo berkata, Apakah kau sudah mengerti Luq Siang Chuan mengangguk dan keringat dingin menetes? Kau sudah mengerti, dia tidak marah kepada Luq Siang Chuan karena dia tahu orang seperti Luq Siang Chuan tidak perlu dimarahi tapi dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Luq Siang Chuan sangat berterima kasih kepada Laobo tapi di sisi lain dia juga sangat malu. Tiba-tiba dia berdiri dengan suara seperti tercekik berkata, Aku harus bertemu dengan Wu Laodau, kemungkinan dia dalam keadaan yang berbahaya. Tidak perlu lagi, jawab Laobo. Mengapa? Tanya Luq Siang Chuan terkejut. Dengan sedih Laobo berkata, sekarang Wu Laodau pasti sudah mati, Luq Siang Chuan merasa hatinya menjadi dingin dan dia berkata, Kemungkinan, Laobo memutuskan kata-katanya, tidak ada kemungkinan, bagi orang seperti Wan Penguang, orang lain tidak akan merasakan adanya suatu bahaya. Begitu dia merasa semua sudah terlambat, Luq Siang Chuan dengan perlahan duduk kembali, hatinya terasa tenggelam ke dalam jurang yang dalam sekali. Dia tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya dan entah bagaimana bisa menebusnya. Saat itu sudah ada orang seperti terburu-buru masuk dari pintu. Orang itu masih sangat muda namun tampan hanya sayang hidungnya bengkok karena dipukul orang. Sudut matanya pun sudah dipukul hingga sobek. Tangan sebelah kiri tergantung sebuah kain. Begitu dia masuk dia sudah jatuh terkapar, tidak dapat bangun lagi. Semua orang melihat bahwa orang ini sudah mendapat banyak siksaan. Sudah lama Laobo tidak suka dengan kekerasan namun kali ini merupakan pengecualian. Sepertinya orang ini sudah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Siapa orang ini tanya Luq Siang Chuan? Tidak tahu jawab Laobo. Luq Siang Chuan merasa aneh, kelihatannya orang ini seperti orang yang tahan menderita sehingga meski sudah melewati begitu banyak siksaan masih dapat bertahan. Kemungkinan dia takut bila membocorkan rahasia akan lebih menderita lagi. Di belakang semua ini pasti ada orang yang lebih menakutkan lagi. Sepertinya Laobo sudah dapat menebak pikiran Luq Siang Chuan. Kemudian Laobo berkata, dia tidak mau bicara bukan karena takut sesuatu. Bila kita menyiksanya terus tidak akan pingsan, dia berpura-pura ingin pingsan tapi itu bukan pekerjaan yang mudah dan dia memilih suatu care untuk pingsan dan care ini malah membuatnya menderita. Dia ingin tidak dapat bicara. Luq Siang Chuan bertanya, dia sudah melakukan kesalahan apa dia hendak membunuhku? Luq Siang Chuan baru merasa terkejut. Siapapun yang berani membunuh Laobo orang itu pasti orang gila atau setidaknya dia adalah seorang yang sangat berani. Coba kau tanya lagi kepadanya, mungkin masih ada informasi yang bisa kita dapatkan, kata Laobo. Luq Siang Chuan dengan perlahan berdiri, dia memilih harak yang paling keras kemudian mencekokkan harak ke mulut orang itu. Karena harak itu akan membuat orang mengatakan yang sejujurnya. Dia melihat wajah pemuda itu mulai berubah menjadi merah matanya pun menjadi merah. Walaupun pemuda itu adalah seorang yang jago minum tapi bila tiba-tiba dicekoki dengan satu botol harak sekaligus dia pasti akan mabuk. Kemudian Luq Siang Chuan bertanya, apa semua marga kuhi, jawab pemuda itu. Luq Siang Chuan bertanya lagi, siapa namamu marga kuhi, berapa kali ditanya orang itu selalu menjawab, marga kuhi, kecuali tiga kata ini yang lain dia tidak mengatakan apapun. Orang ini sudah sangat terlatih dia bisa melatih anak buahnya menjadi seperti ini, kata Laobo. Meta Luq Siang Chuan tampak berpikir dan dia berkata, kau menyangka orang ini adalah, Laobo mengangguk. Luq Siang Chuan tidak menyebutkan nama orang itu begitu juga dengan Laobo namun mereka sudah mengerti siapa orang yang dimaksud. Luq Siang Chuan dengan suara rendah bertanya, apakah harus mengantarkan dia pulang? Laobo menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, lepaskan saja dia antarkan dia pulang dan lepaskan dia, artinya tidak sama. Mengantarkan dia pulang artinya orang pulang dalam keadaan sudah mati. Lepaskan dia untuk pulang berarti dia pulang dalam keadaan masih hidup. Setelah lama Luq Siang Chuan baru mengerti maksud Laobo. Laobo membereskan masalah dengan care paling tepat. Mengxinghun tidak ingin mengelilingi taman bunga Laobo dia tidak mau sebelum melaksanakan tugasnya, gerak-geriknya sudah diketahui orang. Namun sekarang masalahnya tidak sama. Dia sudah tahu bahwa Laobo sudah mulai bergerak. Di depan taman bunga adalah hutan yang lebat. Mengxinghun memilih sebatang pohon yang paling lebat dan memanjatnya kemudian dia seperti seekor burung hantu bersembunyi di balik pohon. Di taman bunga sama sekali tidak terdengar suara, tidak ada orang yang masuk dan tidak ada orang yang keluar. Pada saat Mengxinghun mulai kecewa, di taman bunga itu muncul sesosok bayangan. Orang itu terlihat gerakannya lumayan cepat namun kakinya sempoyongan dan sebelah tangannya seperti sudah putus. Pakaian yang lengket di tubuhnya entah berwarna ungu atau biru. Dan bajunya tampak compang camping. Mengxinghun merasa mengenal pakaiannya. Waktu itu orang ini mengangkat kepala untuk membedakan arah. Sinar bulan menyoroti wajahnya. Hampir saja Mengxinghun berteriak, Ksiaohi-ksiaohi tidak dibunuh oleh laobo dan masih dapat melarikan diri. Wajahnya terlihat sangat lelah dan kesakitan, namun sorot matanya masih tampak begitu sombong. Sepertinya Ksiaohi sangat kagum kepada dirinya sendiri. Melihat wajah Ksiaohi, Mengxinghun sudah tahu bahwa Ksiaohi tidak membocorkan rahasia Gauh Laoda. Mengxinghun pun tahu bagaimana keadaan Ksiaohi. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari cengkeraman laobo. Di dunia tidak ada orang yang dapat kabur dari cengkeraman laobo. Namun mengapa Ksiaohi bisa melepaskan diri? Mengxinghun tampak sedang berpikir dan dia segera mengerti apa yang dimau oleh laobo. Laobo pasti sengaja membiarkan Ksiaohi melarikan diri dan akan mengikuti Ksiaohi kemanapun dia pergi kemudian akan menyelidiki siapa dalang dibalik semua kejadian ini. Mengingat hal ini, Mengxinghun keluar keringat dingin. Tidak, dia tidak akan membiarkan Ksiaohi pulang dan dia pun tidak dapat mencegah Ksiaohi untuk pulang. Karena sekarang sudah ada orang yang menguntip Ksiaohi, Mengxinghun pun tidak dapat membocorkan identitasnya. Dari sinar bulan Ksiaohi sudah dapat membedakan arah tanpa berpikir dia langsung berlari keluar. Melihat Ksiaohi yang lari begitu cepat sepertinya dalam satu langkah dia ingin tiba di Kuai Huoling. Mengxinghun merasa sangat marah dan benci, dia ingin memukul hidung dan kepalanya sendiri. Dan ingin bertanya, mengapa dia begitu bodoh? Sebenarnya Ksiaohi adalah orang yang sering mencelakai orang mengapa sekarang dia begitu bodoh? Sekarang bila ingin mencegah Ksiaohi membocorkan rahasia Gauh Lauda, hanya ada satu kera. Bunuh dia. Mengxinghun tidak ingin melakukan hal itu dan dia sendiri pun tidak tega. Untung dia memiliki kera kedua yaitu membunuh orang yang menguntip Ksiaohi. Mengxinghun terus menunggu. Betul saja di dalam kegelapan muncul tiga sosok orang. Mereka berlari mengikuti jalan yang dilalui Ksiaohi. Mereka bertiga memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat lihai dan mereka selalu ditugaskan untuk menguntip. Menguntip dengan kera seperti ini, bila ada satu orang yang ketahuan, yang lainnya masih dapat terus menjalankan tugas. Namun yang dituju oleh Mengxinghun adalah orang yang terakhir. Orang ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang paling tinggi, setelah cukup lama Mengxinghun baru dapat mengejarnya. Kemudian dengan ringan Mengxinghun menetuk bunda orang itu. Orang ini sangat terkejut dan dia menoleh. Dengan tertawa Mengxinghun melihat dia, tiba-tiba dia menotok tenggorokan orang itu, sekejap melihat Mengxinghun dia sudah roboh. Totokan Mengxinghun cepat seperti kilat. Dia menghadapi dua orang yang menguntip Ksiaohi dengan kera yang sama. Kera yang sangat sederhana, saking sederhana hingga membuat orang tidak percaya. Memang kadang-kadang kera yang sederhana malah kera yang paling efektif. Kera yang digunakan oleh Lao Bo, juga kera yang sering digunakan oleh Mengxinghun. Orang yang berpengalaman biasanya memakai kera sederhana. Ksiaohi terus berlari melewati kota Wong Su yang sepi. Di sebuah toko kelontong yang ada di kota Wong Si, sebenarnya sudah tutup, tiba-tiba ada dua orang yang muncul keluar. Yang satu berkata, itulah dia kita harus terus menguntip dia, kata yang satu lagi. Mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi dan mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mereka tidak takut kehabisan tenaga karena mereka tahu di kota berikutnya sudah akan ada orang yang mengganti mereka. Kali ini Lao Bo menguntip Ksiaohi dengan kera yang sangat rumit. Walau bagaimanapun memakai dua kera sekaligus pasti ada satu yang berhasil. Bila Lao Bo sudah mengambil keputusan untuk melakukan suatu hal dia pasti banyak kera, hingga saat ini dia belum pernah gagal. Begitu terbangun Sanjian masih merasa sangat lelah. Dia bukan orang yang terbuat dari besi apalagi perempuan yang tidur di sisinya membuat dia kelelahan. Sebenarnya dia masih ingin tinggal di tempat itu selama dua hari lagi. Tapi saat itu ada suara aneh dari luar jendela. Suara itu seperti suara suling yang membuat tular kobra menari, setelah berbunyi dua kali baru berhenti. Sanjian langsung dapat memegahkan, itu adalah tanda darurat yang dikirim oleh Lao Bo. Mendengar suara bila tidak langsung pulang, seumur hidupnya akan menyesal. Tidak ada orang yang berani melakukannya, demikian pula dengan Sanjian. Segera dia bangun dari tempat tidur kemudian memakai sepatu, dia berani tidak mengenakan baju keluar rumah tapi kakinya harus memakai sepatu, sepatu seperti nyawanya. Tubuh Sanjian seperti terbuat dari besi namun sepasang kakinya sangat halus. Perempuan yang berada di tempat tidur membalikan tubuhnya dan menarik tangan Sanjian. Apakah kau akan pergi ya? Jawab Sanjian. Mengapa kau tega meninggalkanku? Jawabannya hanyalah sebuah tamparan. Sanjian tidak menyukai perempuan yang terlalu mengekangnya. Begitu matahari terbit, Sanjian sudah menunggang kuda sejauh 200 li. Dia sangat cemas karena sudah lama Laobo tidak pernah mengeluarkan tanda darurat ini. Dia tidak dapat menebak apa yang telah terjadi. Walaupun di sisi jalan ada orang yang menjual kue, daging dan arak. Walaupun dia merasa lapar dan haus dia tetap tidak berhenti. Laobo adalah ayahnya juga temannya, untuknya dia rela mati. Di dunia tidak ada yang bisa menghentikannya. Matahari pagi menyinari jalan. Batu-batu yang berada di jalan panasnya seperti baru diambil dari kuah. Matahari musim gugur kadang-kadang lebih menyengat dari musim panas. Sanjian melepas topi kemudian mengelap keringat. Walaupun dia masih dapat bertahan tapi kudanya mulai kelelahan. Kuda tidak sekuat dia. Sanjian tidak perlu berlari dan tidak ada yang memecut dia. Sanjian sedang mencari tempat untuk mengganti kuda di sisi jalan. Tiba-tiba ada orang yang melempar sesuatu benda. Itu adalah sebuah batu yang dibungkus kertas. Tertulis di kertas itu, apakah kau ingin tahu siapa yang hendak membunuh Laobo? Sanjian menghentikan kuda dan loncat turun dari kuda. Dia melihat ada orang yang bergerombol di bawah pohon. Mereka semua dengan terkejut melihat Sanjian. Sanjian pun tidak tahu siapa yang melempar batu itu. Tiba-tiba dia melihat seraut wajah yang dikenalnya. Dia langsung mengenal bahwa itu adalah kelompok anjing. Orang-orang yang masuk ke dalam kelompok anjing anggotanya paling sedikit dan ilmu meringankan tubuh mereka sangat tinggi, juga jago menguntit. Sanjian melamaikan tangan menyuruh orang itu menghampiri. Orang ini pasti sudah mengenal Sanjian. Dengan suara berat Sanjian berkata, Siapa yang kau ikuti orang itu tidak mau membocorkan tugasnya tapi dia juga tahu sifat jelek Sanjian. Apalagi dia bukan orang lain melainkan anak Laobo. Orang itu terpaksa memandang orang yang berada di bawah pohon. Sanjian mengikuti pandangannya, dia sudah melihat ada Xiaohi di sana. Xiaohi sedang duduk di bawah pohon, sedang makan kue yang dibungkus oleh daging sapi. Xiaohi sangat sulit menggigit daging itu karena tangannya hanya berfungsi sebelah. Walaupun Xiaohi ingin cepat-cepat pulang namun dia juga tidak mungkin disyang bolong seperti itu menggunakan ilmu meringankan tubuh. Apalagi dia sudah merasa haus, lapar juga sangat kelelahan. Untung saja masih ada uang di dalam kantungnya. Dia ingin menyewa sebuah kereta kuda dan tidur di kereta kuda begitu terbangun dia sudah berada di Kuai Huoling. Dia tidak takut dikuntit orang karena dia mempunyai kemampuan untuk melarikan diri. Walaupun Laobo tahu dia sudah kabur dan menyuruh orang mengejarnya tapi gerakan mereka tidak cepat baginya. Dia merasa pelarian ini sangat seru. Mereka mengira aku sudah mabuk, sedikitpun mereka tidak curiga dan meninggalkanku sendiri di dalam kamar. Sekarang mereka tahu bahwa aku pintar dan mampu. Orang yang memiliki niat jahat kadang-kadang sikapnya tidak dewasa. Licik dan dewasa sebenarnya dua hal yang bertentangan. Xiaohi merasa sangat senang dan hampir tertawa sendiri. Belum sempat tertawa dia melihat seseorang yang menghampirinya. Dia belum pernah melihat ada orang yang begitu besar, begitu bersemangat. Saat dia berjalan batu-batu di jalan sepertinya hancur diinjaknya. Ditambah lagi dengan sepasang matanya yang seperti dua bola api yang terbakar. Siapapun yang dipandang oleh sepasang metu seperti itu akan merasa gelisah. Xiaohi menggigit kue daging sapi itu tapi karena kaget dia lupa untuk mengunyahnya. Orang itu sudah berada di depannya dan terus memelototinya, margakusan, dipanggil sancian, wajah Xiaohi segera berubah daging dan kue yang dipegang terlepas dari tangannya. Dia sudah tahu bahwa dia adalah orang yang dicari. Bila bukan karena sudah berbuat salah kepada Laobo saat mendengar namanya orang itu akan terkejut. Siapa yang tidak sopan kepada Laobo, dia harus mati. Sancian tertawa sinis. Xiaohi sudah melihat metu sancian yang galak, tiba-tiba dia meloncat. Tangan yang tinggal satu itu mencekik leher sancian. Kepandaian Xiaohi dan Meng Xinghun adalah satu aliran, sangat kejam, tepat, dan cepat. Begitu dipukul oleh pukulan Xiaohi sangat jarang orang bisa hidup. Tapi sayang dia masih kalah cepat. Biasanya bila dia bergerak semuanya akan mudah, kadang-kadang hanya berbeda dalam hitungan detik saat itulah penentuan antara hidup dan mati. Tidak ada yang mengetahui seberapa cepat gerakan yang dikeluarkan dan tidak ada yang mengakui bahwa dirinya paling cepat. Cepat itu tidak ada batasnya. Bila kau cepat masih ada orang yang lebih cepat darimu. Bila sekarang kau yang paling cepat mungkin nanti akan ada orang yang lebih cepat lagi darimu. Xiaohi tidak pernah mengetahui gerakannya sekarang dia sudah tahu. Kecepatan. Karena Sanjian tidak mengelak sebaliknya dia malah maju menghadang dan tepat menangkap tangan Xiaohi. Segera Xiaohi mendengar suara lengannya patah tapi dia tidak berteriak karena sebelah tangan Sanjian yang lain sudah memukul mukanya. Giginya sudah pada copot dan darah segar mengalir dari hidung Xiaohi. Orang yang berada di sisi jalan tampak terkejut hingga mematung. Tidak ada orang yang pernah melihat orang yang begitu kuat, galak, dan begitu cepat langsung memukul lawannya tanpa sempat mengeluarkan jurus terlebih dahulu. Semua orang melihat kejadian itu sangat terkejut tapi hanya ada seseorang yang tertawa sembunyi-sembunyi. Orang itu adalah Gau Laoda. Semua kejadian sudah berada dalam perhitungannya. Dia sangat percaya kepada dirinya sendiri. Namun melihat keadaan Xiaohi, dia juga merasa sedikit kasihan. Tapi laki-laki semacam Xiaohi tidak pantas dikasihani lebih-lebih tidak pantas dicintai. Dia berniat untuk secepatnya melupakan dia, semakin cepat semakin baik. Dulu Gau Laoda tidak begitu kejam namun sekarang dia tahu bila seseorang ingin hidup lebih baik dia harus memiliki hati yang keras, lebih keras lebih baik. Untuk kekayaan dan kemauan laksana cuka dan air. Bila air ditambah cuka pasti akan berubah asam. Bila telah memiliki kekayaan maka kemauan orang ini akan cepat berubah. Sanjian membanting Xiaohi ke tanah, seperti seorang kuli membanting karung yang dipanggulnya. Karung dalam posisi berdiri namun karena Xiaohi tulang punggungnya sudah patah dia lemas seperti sebuah karung kosong. Laobo dengan dia memandang anaknya, wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi. Luks yang cuan sangat mengkhawatirkan Sanjian. Biasanya bila wajah Laobo tidak ada ekspresi itu menunjukkan bahwa Laobo sedang marah. Namun wajah Sanjian masih tampak senang dan berkata, Aku sudah menangkap dan membawa pulang orang ini, di mana kau menemukan dia tanya Laobo. Di jalan, di jalan banyak orang, mengapa tidak semua orang kau tangkap dan bawa pulang Sanjian terpaku? Kemudian berkata, aku tahu bahwa orang ini akan membunuhmu dan dia juga melarikan diri dari tempat ini. Bagaimana kau bisa tahu ada yang memberitahu siapa? Sanjian memperlihatkan batu yang dibungkus oleh kertas. Laobo melihatnya tapi wajahnya tetap tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Kemudian dengan perlahan dia berkata, hanya ada satu yang ingin ku tanyakan, Siapa yang pernah melarikan diri dari sini tidak ada seorang pun, jawab Sanjian. Laobo bertanya lagi, bila ada orang yang bisa melarikan diri dari sini, artinya dia adalah orang macam apa? Apa artinya dia adalah seorang yang sangat liai? Bila dia orang yang sangat liai, apakah pernah terpikir olehmu dengan satu kali pukul saja kau sudah dapat merobohkannya? Bukankah itu sangat aneh Sanjian terpaku? Sekarang Sanjian baru menyadari bahwa Xiaohi bukanlah orang yang sangat liai dan dia pun sudah mengerti bahwa dia sudah diperalat oleh orang lain. Sanjian berharap Laobo marah kepadanya atau setidaknya memukul dia seperti waktu dia kecil dulu. Perasaannya mungkin akan terasa lebih baik. Tapi Laobo tidak peduli. Dia tidak peduli kepada Sanjian, ini merupakan bentuk hukuman dari Laobo. Tapi bagi Sanjian hukuman seperti ini malah lebih menyakitkan. Laobo berkata kepada Luksiyangcuan, walaupun Sanjian sudah melakukan tindakan bodoh tapi bukan berarti semua itu tidak ada gunanya. Luksiyangcuan mengatupkan mulutnya, dalam keadaan seperti itu dia tahu lebih baik jangan ikut campur dalam urusan ayah dan anak. Apalagi Luksiyangcuan sudah mengerti maksud Laobo. Sebenarnya Laobo sengaja ingin membuat Sanjian marah. Bila Sanjian marah dia akan kehilangan kendali dirinya. Penaga yang dikeluarkan pada saat dia marah membuat orang takut bahkan Laobo pun takut kepadanya. Di dunia jarang ada yang bisa bertahan terhadap kekuatannya. Itulah yang dilakukan oleh Laobo di pagi hari. Pagi-pagi Wanpenguan sudah mengantarkan empat buah peti. Empat peti itu diisi oleh empat mayat dan seorang yang masih hidup. Tiap mayat wajahnya sudah tidak dapat dikenali lagi tapi Luksiyangcuan dapat mengenal mereka. Mereka adalah Wenhou, Wenbao, Wulao Dao, dan Daedai yang telanjang bulat dan badannya penuh luka. Ksiao Wu sendiri disatukan di dalam peti dengan Daedai. Walaupun Ksiao Wu masih hidup tapi tulang-tulang di seluruh tubuhnya sudah remuk. Ksiao Wu sangat menyesal mengapa hanya dia sendiri yang masih hidup dan dia melihat istrinya diperkosa dan dibunuh di depan matanya. Begitu peti dibuka Laobo melihat sepasang metuk Ksiao Wu. Bola matanya hampir keluar seperti seekor ikan yang sudah mati dan metu ini terus memandang Laobo. Tidak. Ada orang yang dapat menggambarkan kesedihan dan kemarahan yang terpancar dari metuk Ksiao Wu. Seumur hidup Laobo sudah terbiasa melihat mayat tapi sekarang dia merasa ada hawa dingin yang muncul dari tangan dan kakinya. Keringat dingin mulai mengalir. Apalagi Luksiyangcuan, dia merasa ingin muntah. Luksiyangcuan kagum kepada Laobo, dalam situasi seperti ini Laobo masih bisa menatap langsung ke metuk Ksiao Wu dan berkata, Aku akan membalaskan dendamu. Mendengar kata-kata Laobo metuk Ksiao Wu baru menutup karena Ksiao Wu percaya Laobo akan melakukan semua yang dijanjikan kepadanya. Saat mengingat wajah kelima orang yang sudah mati itu Luksiyangcuan masih merasa mual. Paling sedikit kita dapat membuktikan orang Siho itu bukan orang suruhan Wan Penguang. Luksiyangcuan mengangguk. Sekarang Wan Penguang sudah berani menunjuk hidungku dan mengajak perang. Bila orang itu adalah suruhannya dia tidak akan membunuh orang itu untuk menutup mulut. Luksiyangcuan sangat terkejut. Bila orang itu bukan suruhan Wan Penguang lantas siapa yang menyuruh pemuda itu? Hal itu tidak terpikirkan Luksiyangcuan. Apakah Laobo masih memiliki musuh yang lain? Laobo menarik nafas dan berkata, Sebenarnya kita masih dapat menyelidiki siapa orang itu tapi sayang, Dengan dingin Laobo memandang Sanjian dan berkata, Sayang ada orang yang mengira dirinya paling pintar. Akhirnya semua malah berantakan. Nadi didahi Sanjian mulai bermunculan. Luksiyangcuan dengan perlahan berkata, Kita masih bisa menyelidikinya perlahan-lahan. Hal itu bisa kita bicarakan nanti. Sekarang kita harus siap-siap untuk melakukan penyerangan kepada Wan Penguang. Biar aku yang kesana teriak Sanjian. Laobo hanya tertawa dingin. Kau yang kesana? Untuk apa? Dia sedang menunggumu mengantarkan nyawa. Sanjian menunduk. Orang yang di luar pintu pun dapat mendengar suara tulangnya yang berderak. Wan Penguang menunggu kedatangan kita namun kita tidak perlu kesana. Dia bisa menunggu dan kita harus lebih sabar menunggu. Benar, jawab Luksiyangcuan. Kira-kira mereka akan melakukan gerakan apalagi Luksiyangcuan tampak berpikir. Luksiyangcuan tahu kapan dia harus pintar, kapan dia harus bodoh. Besok adalah hari pemakaman saudara-saudara Tai Chianggang. Wan Penguang menganggap bahwa kita akan mengirim orang kesana untuk mengucapkan bela Sungkawa dan dia akan melakukan penyerangan. Kita harus membuat dia salah taksir. Belum habis kata-kata Laobo, Sanjian sudah keluar dari ruangan. Laobo tidak menggubrisnya sedangkan Luksiyangcuan masih berpikir kera-kera menghadapi Wan Penguang. Setelah lama Laobo baru berkata, apakah kau sudah siap menghadapi pemakaman besok? Kata Luksiyangcuan, orang yang menggotong peti, yang menggali lubang dan tosu-tosu yang diundang untuk membacakan doa. Semua sudah digantikan oleh orang-orang kita, yang kita takutkan adalah Wan Penguang malah tidak melakukan tindakan apapun. Sanjian pasti mempunyai kera membuat Wan Penguang bertindak, kata Laobo. Begitu melihat Sanjian di sana, mereka pasti akan langsung bertindak. Sepertinya kali ini Wan Penguang tidak akan keluar sendiri karena itu aku juga tidak akan muncul di depan umum, kata Laobo. Tapi aku ingin ke sana melihat-lihat, kata Luksiyangcuan. Jawab Laobo tegas, kau tidak dapat pergi. Begitu mereka melihatmu mereka bisa langsung menebak bahwa kita sudah mempersiapkan semuanya, apalagi, pandangan Laobo dengan perlahan pindah ke Xiaohi yang masih pingsan dan berkata, kau masih ada tugas lain? Ya, aku yang akan menghadapi Wan Penguang dan kau yang menelusuri siapa bos orang ini. Walau pakai kera apapun aku berharap hal ini tidak diketahui oleh orang ketiga, Luksiyangcuan menatap Xiaohi dengan lama kemudian berkata, asalkan dia tidak meninggal aku masih memiliki kera lain. Luksiyangcuan berkata lagi, membiarkan dia mati begitu saja. Aku tidak akan. Ai Chong Gang mengenakan baju putih-putih. Baju ini biasanya dipakai oleh orang yang menghadiri upacara pemakaman. Luka-luka Tai Chong Gang belum sembuh tapi semangatnya sudah kembali. Yang membuat heran adalah dia tidak terlihat berduka atau bersedih. Di hadapan Tai Chong Gang ada peti mayat saudara-saudaranya, dengan dia memandang mayat saudara-saudaranya. Tai Chong Gang tidak meneteskan air mata, dia terlihat begitu tabah. Orang yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa tidak banyak tapi Tai Chong Gang tidak peduli dengan mereka. Pandangan Tai Chong Gang tidak pernah bergeser dari peti mati itu. Hari sudah siang, angin musim gugur tidak begitu dingin tapi membuat orang menjadi sedih. Tiba-tiba Tai Chong Gang membalikkan tubuhnya menghadapi orang-orang yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa dan berkata, Saudara-saudaraku semua dibunuh dan difitnah sedangkan aku sendiri melarikan diri seperti seekor anjing, tidak ada ucapan terima kasih kepada orang-orang itu ataupun kata-kata yang sedih. Begitu mulai percakapan sudah berkata seperti itu. Apa maksud semua itu? Tidak ada seorang pun yang tahu karena itu orang-orang di sana hanya bisa terdiam. Tai Chong Gang terus berkata, Aku melarikan diri bukan karena takut mati melainkan aku menunggu hingga hari ini. Untuk membersihkan nama baik mereka, sekarang nama baik mereka sudah pulih. Aku pun tidak mempunyai alasan untuk bertalian hidup. Sebelum habis kata-katanya dia sudah mengeluarkan sebilah pisau. Pisau itu sangat tajam, dia langsung menggorok lehernya sendiri. Perubahan ini terlalu cepat, begitu cepatnya hingga tak dapat dicegah oleh orang-orang di sana. Darah segar sudah menetes kemana-mana namun tubuhnya masih tegak berdiri. Setelah lama baru roboh di atas peti mati saudara-saudaranya. Saat dia roboh orang-orang baru sadar dan berteriak-teriak. Ada yang mundur dan ada yang maju ke depan. Hanya Sanjian yang tidak bergerak dan tidak berdiri di antara orang-orang itu. Sanjian melihat ada empat orang yang akan menabraknya tapi dia sama sekali tidak berkelit. Tiba-tiba empat orang ini berbarengan mengeluarkan pisau. Empat pisau dari empat arah berbarengan menusuk Sanjian. Sekejap mereka sudah dekat dengan Sanjian, ujung pisau hampir mengenai baju Sanjian. Tiba-tiba Sanjian mengayunkan kepalan tangannya. Kepalan tangan memukul wajah salah satu dari mereka dan tangan yang satu menyikut wajah yang lain. Begitu dia mengayunkan kepalan tangan dan empat orang itu sudah roboh. Masih ada dua puluh orang lebih yang berkain putih terikat di tangan sebelah kanan. Tiba-tiba dari kerumunan orang itu ada yang berteriak. Perhatikan orang-orang yang masih ada tali putih di tangan sebelah kanan. Orang yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa kebanyakan mengikat tali kain putih di tangannya. Tapi kebiasaan mengikat adalah di tangan kiri dan empat orang itu mengikat di sebelah kanan. Tiba-tiba kerumunan orang bubar hanya tersisa dua puluh orang yang berdiri di tengah-tengah. Sanjian berdiri di antara kedua puluh orang itu. Suara teriakan sudah berhenti, orang yang menggotong peti mati, yang menggali lubang dan biksu tosu sudah berbarengan menghadapi kedua puluh orang ini. Tangan mereka masing-masing memegang sebilah pisau. Terdengar suara teriakan yang berbarengan dari kedua puluh orang. Suara itu begitu menakutkan. Tersisa tiga orang yang belum tumbang. Ketiga orang itu paling dekat dengan Sanjian. Orang tidak membunuh mereka karena mereka menyisakan untuk dibunuh oleh Sanjian. Sanjian memelototi mereka. Ketiga orang itu tampak gemetaran dan baju mereka sudah basah oleh keringat dingin. Dan basahnya seperti disiram air. Di antara mereka ada satu orang yang membungkukan badan dan segera tercium ada bau yang menyengat. Ternyata celanannya sudah basah kemudian dia dengan berlutut dan menangis berkata, Aku bukan teman-teman mereka. Kata-katanya belum selesai. Orang yang berada di sisinya sudah mengayunkan pisau memenggal kepalanya. Kepalanya jatuh terguling ke tempat jauh tapi matanya masih meneteskan air mata. Yang seorang lagi terkejut hingga tercengang. Orang yang mengayunkan pisau berteriak, mati ya mati, tidak perlu disesali. Dia sudah mengangkat pisau dan ingin menggorok lehernya sendiri. Tiba-tiba Sanjian mengeluarkan tangannya memegang pergelangan tangan orang itu. Dan tulang pergelangan tangannya hancur dan pisau pun terjatuh, karena kesakitan air mata pun mengalir. Dengan suara serak dia berkata, Mengapa aku tidak boleh mati, tidak boleh, jawab Sanjian. Wajah orang itu karena kesakitan sudah berubah dengan tenaga yang tersisa. Dia bertanya, Kau mau apa mulut Sanjian tidak menjawab, yang menjawab adalah tangannya. Tangan Sanjian tidak berhenti, dalam waktu singkat tulang-tulang orang ini sudah pada remuk. Kemudian Sanjian membalikan badan melihat wajah orang yang kaget itu dan berkata, Suruh orang ini pulang, beritahuan penguang. Bagaimana kerawan penguang memperlakukan kami maka kami akan membalas sepuluh kali lipat dengan kera yang sama. Pertarungan ini dimenangkan oleh Sanjian tapi kemarahannya belum reda. Sanjian merasa sedikit heran pertarungan ini sangat penting tapi wan penguang tidak mengerahkan orang andalannya. Darah sudah meresap masuk ke dalam tanah, mayat pun berubah semakin kaku. Orang yang disuruh laobo sedang membersihkan tempat pertarungan tadi, Dengan perlahan Sanjian mendekati mayat Tai Chong Gang. Walaupun mayat Tai Chong Gang tergeletak di peti mati tapi dalam perasaan Sanjian, Tai Chong Gang masih dalam keadaan berdiri dan tegak. Tai Chong Gang temannya adalah temannya. Benar-benar. Walaupun Tai Chong Gang sudah meninggal tapi kematiannya akan selalu dikenang oleh orang dunia perselatan. Tiba-tiba Sanjian merasa air matanya sudah penuh dengan perlahan dia berlutut. Seumur hidupnya belum pernah dia berlutut, walaupun orang itu masih hidup atau sudah meninggal tidak akan membuat dia berlutut. Namun sekarang dia dengan rela berlutut karena hanya dengan berlututlah hal itu menggambarkan penghormatannya kepada Tai Chong Gang. Angin berhembus. Awan hitam menutup sinar bulan. Di bumi tampak sepi dan gelap. Sanjian menutup matanya kemudian berdoa. Baru saja dia memejamkan matanya tiba-tiba dia mencium wangi yang sangat aneh. Wangi ini keluar dari peti mati di mana Tai Chong Gang roboh tadi. Sanjian marah dan dia mengayunkan tangannya kemudian menghancurkan peti mati itu. Dari peti itu keluar teriakan kaget. Sebilah pedang mengikuti suara teriakan kaget menusuk dari peti yang sudah lancur. Walaupun Sanjian mengelak tapi tubuhnya terasa lemas tidak bertenaga, tubuhnya tidak dapat dikendalikan lagi olehnya. Sebilah pedang secepat kilat berkelebat, pedang itu sudah berhasil menusuk dadanya dan menembus hingga ke punggungnya. Darah segar mengalir hingga ke ujung pedang. Darah Sanjian pun seperti darah yang lain berwarna merah segar. Matanya karena marah hingga menonjol keluar dan terus memelototi orang yang memegang pedang itu. Darah pun mengalir juga dari sudut matanya yang sebeg kemudian mengalir ke wajahnya. Orang yang memegang pedang itu begitu menyerang tepat dan cepat pada sasaran, dalam waktu yang singkat berusaha meloloskan diri. Dari sudut matanya dia masih sempat melihat Sanjian, tapi segera dia merasa tangannya terasa lemas dan terjatuh. Setelah rasa lemasnya mulai hilang dia sudah melihat ada cahaya pisau yang berseliuran. Pisau itu sudah memotongnya menjadi seperti daging cincang. Tidak ada yang mengeluarkan suara dan tidak ada seorang pun yang bergerak. Sepertinya nafas pun ikut berhenti. Semua orang terus memandang mayat Sanjian, mereka merasa tangan dan jari menjadi dingin begitu pula dengan jari kaki. Keringat dingin menetes dari punggung. Sanjian benar-benar sudah meninggal, orang yang begitu kuat seperti Sanjian dapat mati juga. Tidak ada yang percaya namun semua ini memang harus dipercaya karena mereka melihat dengan metu kepala sendiri. Tidak ada orang yang berani membawa mayat Sanjian kehadapan Laobo. Siapa orang yang di dalam peti mati? Mengapa bisa bersembunyi di dalam peti mati itu? Ini tidak mungkin. Karena di dalam kereta jenazah semua sudah diganti oleh orang-orang Laobo. Di antara mereka beberapa orang mengalihkan pandangan dari mayat Sanjian kepada orang yang ada di depan. Dua orang itu adalah penggotong peti mati. Semua orang sekarang memelototi mereka berdua dan setiap pasang meta menyorotkan kebencian dan kemarahan. Kedua orang itu tampak gemetaran hingga tulangnya seperti lepas. Tiba-tiba mereka berdua berteriak, ini bukan ide kami. Ini semua ide. Saat itu juga ada sebuah suara yang terdengar berwibawa berteriak, bunuh Laobo seperti patung. Di depannya ada sebuah peti. Yang terbaring di dalam peti adalah mayat anaknya. Pedang masih berada di dada Sanjian. Laobo sangat mengerti anaknya. Laobo tidak percaya di dunia ini ada orang yang dapat menusuk dada Sanjian dengan pedang. Siapa yang menusuk Sanjian? Siapa yang memiliki kepintaran yang begitu tinggi? Di gunung itu sebenarnya apa sudah terjadi? Tidak ada yang tahu karena semua orang yang pergi ke gunung itu tidak ada yang hidup. Dengan diam Laobo berdiri, wajahnya tidak ada ekspresi apapun. Tiba-tiba air matanya mengalir. Luks yang cuan pun menunduk. Dulu dia tidak berani melihat Laobo sekarang dia pun masih tidak berani memandang Laobo. Orang seperti Laobo pun bisa menangis. Artinya hal ini sangat menyedihkan dan menakutkan. Hati Laobo sudah hancur berketing-keting. Sudah lama dia belum pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan sudah terjadi satu kali. Kesalahan ini sudah membuat anak laki-laki satu-satunya mati. Sampai sekarang pun dia belum tahu di mana letak kesalahannya. Mungkin kesalahan yang sama akan terulang lagi. Memikirkan hal itu tubuh Laobo menjadi kaku dan deku. Perkumpulan Laobo sebenarnya sangat sempurna. Sempurna seperti sebuah telur tapi sekarang kumpulan ini ada celahnya. Walaupun celah ini seperti lubang jarum namun akan membuat telur putih atau kuning menetes hingga habis. Bila isi telur sudah habis maka telur ini akan kosong. Walaupun tidak pecah telur ini sudah tidak berharga lagi. Laobo rela mengorbankan segalanya untuk mencari celah ini namun dia tidak menemukannya. Malam sudah tiba tapi tidak ada orang yang menyalakan lampu. Semua orang sepertinya sudah bercampur dalam kegelapan. Kemungkinan tiap orang yang ada di sana yang membuat celah itu. Hanya seorang yang dapat dipercaya. Laobo membalikan badan mengeluarkan perintah singkat. Pergi, carilah honteng. Terima kasih. Terima kasih.